Intro Halo, kembali lagi di channel youtube Torik Cetara Super Mega Bintang Di video kali ini seperti biasa kita bakal ngebahas tentang sejarah Korea lagi Ternyata banyak juga ya yang peminat tentang belajar sejarah Korea Oke, disini gue bakal sebelum kita mulai tema apa yang akan kita bahas dalam video kali ini Disini gue mau ngasih tau bahwa disini gue bakal menjelaskan sejarah Korea Melalui buku yang udah gue baca, buku ini adalah buku gue kuliah tentang Karena kan gue kuliah jurusan bahasa Korea Dan disitu kita ada mata kuliah sejarah Korea, ekonomi Korea, kebudayaan Korea Pokoknya semuanya tentang Korea Dan menurut gue ini hal yang menarik untuk kita bikin konten dan juga belajar bersama Mengenai tentang sejarah Korea gitu Oke, karena seperti yang kalian tau Korea itu terkenal banget kan Akan K-pop, K-drama dan yang lain-lainnya Tapi jarang juga nih yang mengetahui tentang sejarah Korea ataupun kebudayaan Korea Makanya disini gue bakal bikin konten mengenai Mengenai sejarah Korea gitu Nah, di video sebelumnya gue udah ngebahas tentang dinasti Joson Udah ngebahas tentang perkembangan atau kemunculan dinasti Goryo Abis itu keruntuhan dinasti Sila Dan ini kita lanjut ya ke dinasti Joson Yaitu namanya gerakan silhak pada dinasti Joson Apa sih itu gerakan silhak? Daripada kelamaan, oh iya gue pengen ngasih tau kepada kalian juga Kalau misalkan gue ada salah menyampaikan informasi Karena ini informasi yang gue dapet materi kuliah ini dari dosen gue gitu ya Mungkin di antara kalian ada yang ingin kalian kembangkan lagi tentang materi gue Boleh tinggalkan di komen Dan juga menjelaskan lebih jauh juga tidak apa-apa gitu Karena disini gue bakal menjelaskan poin-poinnya aja Tentang yang terjadi di gerakan silhak pada dinasti Joson Oke, kita langsung aja mulai ke materinya Latar belakang terjadinya gerakan silhak pada dinasti Joson Tahun 1392, dinasti Goryo berakhir Udah ya, yang udah gue pernah jelasin di video sebelumnya Dinasti Goryo berakhir dan Yi, dan Yi Sengge mendirikan dinasti baru Yang bernama Joson atau dinasti Yi Jadi susunannya adalah sila ancur ada Goryo Goryo ancur ada Joson Ada Joson, ada namanya gerakan silhak terjadi pada dinasti Joson Gitu ya Pokoknya udah gue jelasin deh video-video itu berurutan terpisah-pisah Di video-video sebelumnya gitu Jadi gue tentang sejarah Korea ini gak bakal lompat-lompat Gak bakal gue kasih nomer episode 1 Episode 2 enggak, karena itu udah-udah struktur Pokoknya udah gue upload paling bawah itu berurutan ke atas aja gitu Nontonnya di beranda Youtube gue gitu ya Oke, kita lanjut lagi ya Oke, tahun 1392 yang tadi gue bilang kan dinasti Goryo berakhir ancur ya Terus diganti dengan Yi Sengge mendirikan dinasti baru Yang namanya Joson atau dinasti Yi Joson atau Joyonghanachimenara Yang berarti perubahan ideologi negara Buddha dari Goryo ke Confucianisme Struktur sosial masyarakat Joson itu apa aja sih? Yang pertama itu ada kaum yang ban Apa itu kaum yang ban? Kaum yang ban itu terdiri dari atas Kelas atas, kelas atas Yang terdiri dari sipil, militer, orang-orang penting, penjabat-penjabat gitu dah Terus yang kedua itu ada namanya Cungin Itu sebagai menengah Yang berikutnya ada Sangmin atau Jelata Gila, ini yang ketiga ini namanya Sangmin Ada lagi Yang keempat Namanya itu Conmin Itu sebagai bawah Itu tuh yang bawah banget lu yang kayak menderita gitu deh Jadi ada empat ya Struktur sosial pada dinasti Joson Terus makna istilah silhak ya Silhak itu dari kata sil yang artinya real atau asli Atau practical Ih, keren banget gue yang ngomong Goryo akhir Goryo akhir Jadi itu ada namanya Goryo awal dan Goryo akhir Goryo akhir dan Joson awal Untuk ritual dan etika Confucianisme kekosongan Atau yang disebut Ho Dalam ajaran Buddha Digunakan oleh para pemikir Confucianisme Yang mengajak kembali Pada etikal atau etika Dan self Dan self Apa sih namanya Apa sih Pokoknya pengembangan diri deh Gitu Terus silhak itu yang berarti secara keseluruhan Yang artinya adalah Practical Learning School Itu Tau kan artinya Practical Learning School Yang dimaksud dari gerakan silhak ini Gitu ya Kemudian istilah silhak digunakan Untuk mengkelompokkan sejumlah pemikir Pada masa Joson akhir Yang dianggap memiliki minat sama Dan mengembangkan pendekatan bersama Untuk berbagai study Ini tercermin dalam karya Yang Ini tercermin dalam karya Jang Jiyeon Sejarah Confucianisme Korea Joson Yogyu Yongwon Pada tahun 1922 Ini ibaratnya kayak kaum terpelajar Bisa dibilang kayak gitu ya Yang dinasti silhak ini Oke Mana tadi Oke lanjut ya Perkembangan silhak Tahun 1950 Sampai 1650 Periode persiapan Dari Sonjo ke Injo Tahun 1650 Sampai 1750 Periode perkembangan Dari Hyeongjong ke Yongjok Tahun 1750 Sampai 1850 1750 Sampai 1870 Periode kemajuan dari Yongjok Dari Yongjok ke Hongjong Nah Tadi gue salah nyebutin cuy Yang periode kemajuan ini 1750 Sampai 1850 Oke Bukan 70 ya Tapi 50 Sifat dan karakteristik silhak ini tuh apa sih Jadi Chon menggambarkan silhak berbagai gerakan intelektual Yang muncul di Korea Yang dipengaruhi dari luar Korea Di dalam ajaran ini muncul sejumlah mazab atau pemikiran Seperti pembelajaran utara Dan pengikut Yi'i Yang berlandaskan pada ikatan persaudaraan sedara Ada tiga karakteristik khas yang menyatukan kelompokan ini ke dalam gerakan silhak yang tunggal Yang pertama semakin kristisme Dua semakin mencari kebenaran bukti untuk membangun fakta melalui teori-teori pemikiran gitu loh Untuk membuktikan suatu fakta yang ada di lapangan pada saat itu Jadi paham ya apa itu gerakan silhak oke Terus sifat dan karakteristik dari silhak itu apa Semangat kritisme diarahkan terutama pada pengalaman dan otodoksi yang ketat Yang dipertahankan Kedua Mencari bukti merupakan sebuah metodeologi yang dikembangkan di China Dalam reaksi terhadap sifat spekulatif filsafat dari dinasti Ming Berikutnya Yang ketiga didasarkan atas kesejahteraan rakyat Yang memanifestasikan dirinya sendiri dalam keadaan ekonomi tertentu dan reformasi administratif Jadi kurang lebih gerakan silhak tuh intinya seperti itu Oke Mungkin sekian dulu video kali ini tentang gerakan silhak pada dinasti Joseon Nanti video berikutnya kita langsung masuk ke materi pendudukan dan pemerintahan kolonial Jepang di Korea Oke Terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Youtube ini Oke Sampai jumpa di video di video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video ini Terima kasih.